Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan Mengenai informasi singkat tentang cara mendaftar Ataupun registrasi tanda tangan elektronik atau TTA BSNI Melalui akun MyISN BKN Yang dulu namanya MySAPK BKN Di sini kawan-kawan atau bapak ibu Silahkan nanti diaksis alamat MyISN seperti biasa HTTPS MyISN.BKN.id Login dengan username dan password masing-masing Sangatnya untuk bisa melakukan registrasi TTA melalui akun MyISN BKN ini Yang pertama, kita harus melakukan update pengupil atau permukaan Dan data pengupil, terutama untuk verifikasi NIC, MRD NAS, dan MRSISN Pada menu riwayat ubah pengupil Nanti akan kami terangkan dan jelaskan terkait masalah update pengupil ini Kita langsung aksis MyISN BKN-nya Di sini kami sudah langsung login ke MyISN BKN Silahkan nanti kawan-kawan atau bapak ibu di-check terlebih dahulu Jika sudah berhasil login ke MyISN BKN-nya Pada layanan ISN Pada menu layanan ISN di-check Di bagian sertifikat elektronik BISNI Apakah sudah terdeftar atau belum? Di-check ke bawah Jika statusnya seperti ini Status not registered Artinya user belum terdeftar untuk TTA Pengatikan juga Saratnya tadi di sini Apakah sudah terponin semua Yang pertama, NIK pegawai Apakah sudah tercintang hidil Atau terponifikasi Yang kedua, MRCISN-nya apakah sudah terisi Dan yang ketiga, MRD NAS-nya juga apakah sudah terisi Jadi, sangatnya hangus Tiga ini harus terisi atau terponifikasi Caranya bagi bapak ibu atau kawan-kawan Yang masih kosong atau belum terponifikasi Kita update terlebih dahulu Ke bagian riwayat ubah pengupil Pilih menunya Home Silahkan di-klik riwayat ubah pengupil Silahkan dilihat pada bagian MRD NAS pribadi Terlebih dahulu Apakah sudah terisi atau belum Jika belum, silahkan diisi MRD NAS pribadinya Di sini untuk masalah MRD Bisa disamakan dengan MRD Jika memang tidak ada MRD Jadi, samakan saja dengan MRD Di bagian bawah ini Jika ada, silahkan dimasukkan MRD NAS pribadi yang khusus Jika tidak ada, samakan saja dengan MRD Di bawah ini Tinggal dipastikan Saratnya pastikan MRD NAS pribadi ini aktif Bisa menerima konfirmasi pesan masuk Intinya bisa dibuka Jangan sampai lupa passwordnya Karena untuk aktifasi nanti akan dikirim ke MRD NAS pribadi di sini Langkah berikutnya tinggal klik Perifikasi Di bagian ujung Tinggal dikonfirmasi Oke, nanti silahkan di cek Di emailnya Kalau sudah ada masuk Konfirmasinya Dan di bagian bawah NEK ini Pastikan juga sudah Terisi, sudah terperifikasi Seperti ini Jika belum, silahkan perifikasi Caranya seperti tadi Tinggal dimasukkan NEK-nya Tinggal klik perifikasi Jika sudah terisi NEK-nya tinggal klik perifikasi saja Pastikan nanti tercintang Seperti ini hasilnya Jika sudah Di update Sudah terperifikasi tadi Coba kita kembali lagi ke menu Sertifikat Elektronik BSNI tadi Kita kembali ke menu Lainan ISN Kita cek Apakah sudah bisa Melakukan registrasi Sertifikat elektronik BSNI Ini sudah Termisi semua Coba kita Lakukan uji coba Lakukan registrasi Di bagian bawah ini Registrasi Sertifikat Tinggal kita klik Oke Kita klik Ya Oke ini Statusnya Berhasil membuat User BSNI Kita okekan saja Langkah berikutnya Kita melakukan registrasi Cik emailnya Yang kita datangkan tadi Kita coba buka Di sini Di sini kami menggunakan Oke Selanjutnya Kawan-kawan Kawan-kawan atau Bapak Ibu Isi Sungguh data yang diminta Di sini Sampai nanti Terakhir Melakukan Aktifasi Wajah Wajah Kita melakukan Update Foto Wajah Yang bersangkutan Sampai terperifikasi Nanti Wajahnya Setelah itu Nanti diselesai Perifikasi Wajah Tinggal klik Ya Sesuai dengan Alungnya Akan terdaptang Aktif Secara Elektronik Akun TTE Untuk masalah Di sini Kawan-kawan atau Bapak Ibu Tidak bisa kami Jelaskan Atau kami Pengaktikan Secara detail Atau teknisnya Pada video kami Sebelumnya Sebenarnya Sudah kami Buatkan Tutorialnya juga Tentang Cara Pendaptangan Di sini Melalui Akun Kemenap Jika tidak Silap Di tahun 2023 kemarin Terkait Pendaptangannya Intinya Kawan-kawan atau Bapak Ibu Silahkan disesuaikan Saja Diisi sesuai dengan Isian yang diminta Aplikasi di sini Ikuti saja Alungnya Sampai terakhir Tadi Perifikasi wajah Jika berhasil Perifikasi wajah Akan selesai Untuk Pembuatan akun TTA ini Oke Saya akan disampaikan Pada kesempatan singkat Dan cepat kali ini Mohon loat Jika dalam penyampaian Tampangkatan kami Kurang jelas Tak ada yang salah Dalam menyampaikan Akhirnya kami sudah Dengan lebih Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton